Intro Jalan Cimon sibuk kuliah ke dokteran soalnya sulit banget untuk catch up dengan pelajarannya serta hobi-hobi Cimon yaitu kayak gaming, modeling, cosplay, dan apa lagi ya, job-job seperti bernambasador juga sih Intro Prosesnya itu kalau dari komunitas cosplay dan di Jepang sendiri pasti nggak beda jauh sama gaming Jadi dari link aku, dari koneksi mereka yang cosplay atau yang suka cosplay ternyata suka main game juga Nah dari situ Cimon main bareng mereka terus ketemu deh sama orang-orang gamer Intro Oke kalau asiknya jadi gamer cewek itu mungkin peluang jobnya kali ya Biasanya ke acara gaming itu mereka kan pengen ada cosplayer cewek gitu, hero-hero cewek lucu-lucu gitu Nah itu sih yang salah satu jadi asiknya jadi cewek gamer maksudnya Terus kalau bisa dibilang banyak temen baru sih Ini cowok cewek pasti dapet temen baru, koneksi baru dan yang paling penting I got new family here Intro Persaingan di luar dunia game Pasti ada sih persaingan di bidang mana pun juga Tetapi kembali lagi ingin bersaing sehat atau nggak Yang pasti sih kalau Cimon sendiri tidak ada yang namanya siku-siku kan dan semuanya temen sih, temen Intro Hmm hal tersebut jadi seorang model Pengen makan, inget timbangan, inget besok photoshoot Nah terus Cimon dah kurusin badan Miss Kimi bilang, kamu tuh masih gendut Cindy Udah, itu tuh kayak susah ya Orang lain udah bilang kurus, coach kita belum Nah itu sih Terus yang kedua adalah Bagaimana kita tetap menggunakan ilmu modeling Dalam jalan, dalam duduk, berdiri Berguna banget sih, cuman Kan rada pegel aja kali ya badannya Hmm, milih ya Kalau Cimon mungkin nggak akan memilih tapi akan memprioritaskan kali ya Untuk saat ini, Cimon prioritaskan tetap akademik Cimon Pasti tetap kedokteran yang nomor 1 Yang kedua, tiga, empat Itu tergantung lagi rame tawaran apa sih Misalnya kalau modeling kan nggak setiap hari tuh tawarannya Mungkin cuma dua kali seminggu latihan Terus tawaran tergantung on call Kalau cosplay sama gaming Saat ini kebetulan Cimon lebih rame untuk gaming kali ya Soalnya cosplay Cimon lagi cari waktu untuk aktif lagi dalam dunia cosplay Oke, kalau game pertama banget sih Nggak inget ya Soalnya Cimon emang dari SD Udah dibeliin PS1, PS2, Gameboy gitu sama Papa Karena Papa juga suka main game dulu Nggak inget sih game pertama Mungkin game yang paling berkesan itu Harvest Moon kali ya Harvest Moon Harvest Moon sama Run Factory dah Itu yang paling Cimon inget Kalau yang jadi Cimon seorang gamer mungkin game-game esport kali ya ini maksud Game esport ya dotasi Kalau kesan pertama tuh Cimon baru main game nih Cimon pake hero namanya Lina Cimon main Skill 0 Assist 0 Deathnya 14 Dan gue bangga Gue screenshot ke Twitter Ya Karena gue nggak tau apa-apa main game itu Yang ngajarin gue juga Kayak ngebully gue gitu Kayak sengaja Tapi ya Untungnya sekarang gue nggak segitunya sih Udah improve Dikit lah Oke Yang pasti Cimon yang nomor 1 itu kedokteran Soalnya kedokteran sendiri Kalau Cimon salah-salah Ngulang 1 tahun bos Aduh Nggak deh kalau ngulang 1 tahun Nah kalau ditanya bagaimana cari waktu Yang pasti Cimon selalu kosong after class Selalu minta job untuk after class Dan kalau bisa lebih baik di weekend Tapi di luar itu kalau emang harus banget Di weekdays Oke Yang pasti Cimon Waktu ada kondisi untuk belajar Cimon belajar serius Fast job Cimon profesional Lakukan yang terbaik saat job Nomantis Dokter Tua Wow Kajir Sekolah gue mahal soalnya Dokter mahal coy Dokter mahal coy Aduh 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 Gamer dulu deh Boleh Bウok Baik Bawah Bawah Kgereek Bawah